Ada dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruan dan peristiwa Kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar, saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan, bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Kepada calon presiden nomor urut tiga kami berikan kesempatan untuk menjawab selama dua menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih Bansanis. Saya kira dua isu itu menjadi public talks. Kanjuruhan. Kita bisa bertemu dengan para pencari fakta. Kita bisa melindungi korban. Kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban. Termasuk di kilometer lima puluh. Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan? Jawaban saya bisa. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus. Karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Kadang-kadang kita juga mesti berpikir dalam situasi yang lebih besar. Mari kita ciptakan kembali undang-undang KKR. Mari kita hadirkan kembali undang-undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti itu yang tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan itu. Masih tersisa waktunya Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Ya dan kami silakan kepada calon presiden nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor 3. Waktu Anda 1 menit Bapak. Ya jawabannya kurang komprehensif karena masalahnya lebih kompleks dari itu Pak Ganjar. Tapi jinkan saya sampaikan. Untuk seperti ini minimal saya melihat harus mengerjakan mila 4 hal. Satu adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Yang kedua ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua. Termasuk klosur bagi keluarga. Yang ketiga korban. Harus ada kompensasi. Clear. Dan yang keempat negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali. Empatnya harus dikerjakan. Nah saya kemudian melihat untuk itu bisa dikerjakan maka kita tidak bisa abu-abu seperti yang tadi disampaikan. Saya melihat kalau begitu empat ini harus dilakukan berarti yang pertama mungkin kita harus melakukan investigasi ulang. Melakukan review. Kita harus menyelamatkan institusi. Memastikan bahwa institusi itu selamat. Saya ingin tahu apakah Pak Ganjar sependapat dengan pandangan saya. Terima kasih Pak Ganjar. Baik. Waktunya habis. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut tiga untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut satu. Waktunya satu menit dari sekarang. Soal komprehensi atau tidak komprehensif terkait dengan itu. Itu selera dan subyektif. Dari empat hal tadi itu saya kira hampir semua pelindungan korban dilakukan. Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Kalau kemudian tidak terjadi, tidak boleh terjadi lagi, saya kira itu value yang mesti dicontohkan. Kita kerjakan semuanya. Saya orang yang tidak pernah abu-abu. Hitam, putih, sat-sat. Kami tidak pernah ragu-ragu. Kami tidak pernah abu-abu. Maka kami pun tadi mengklarifikasi pertanyaan kepada pasangan calon nomor dua. Karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu. Terima kasih.